Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru Kali ini AGM channel kedapatan motor Soul GT Kondisinya motor ini suaranya kasar Saya tunjukkan dulu kondisinya awal Biar nanti kita bisa memahami Oke matbro Hidup ya Oke Selamat pagi Oke matbro bisa didengarkan Bisa dipahami suaranya Oke kemudian ini suara apa Jangan ditebak karena kita bukan paranormal Oke tapi penjelengan akan saya ajak bagaimana cara mencari penyakit ini tadi Kalau dilihat dari suaranya Suaranya berat Hampir di dada Berarti dia berada di wilayah konrut Di wilayah setan Oke ya Kita buka dulu ya Oke Yang pertama yaitu kita harus bisa memisahkan dulu Memisahkan artinya bagaimana Ini kita keluarkan Nanti kita pisahkan Biar tahu suara itu posisinya dimana Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro caranya kita pisahkan dulu kita buka tutupnya CVT lalu kita hidupkan selamat menikmati oke mas bro jadi kita buka tutupnya CVT suaranya masih ada oke dan lebih mengarah lebih kenceng lagi atau kalau kita mau mencari dia lebih mendekat suara itu oke dan kita buka begini selamat menikmati oke mas bro anda perhatikan ini anda perhatikan saya keluarkan satu ini saya keluarkan oke ini kita ambil kita ambil ingat ya ada ringnya satu oke nah belakang tidak ada ringnya perhatikan ya tidak ada ringnya sekarang ini kita pisah begini cara ya ini kita masukkan lagi oke sesuai dari awal masuk oke perhatikan ya ini sesuai dari awal ya kita masukkan lagi nah oke masuk kita kunci nah sudah kalau sudah begini anda perhatikan mas bro artinya saya keluarkan rumah roller ini ya sama pristisnya ini tadi oke nah tujuannya adalah kita mengkondisikan tanpa menggunakan ini mas bro tanpa menggunakan ini nah tapi kalau tanpa menggunakan ini kemudian ini kita pasang mangkoknya ini eh sorry rumah roller ini tadi maka ini akan lompat-lompat untuk itu ini kita lepas ya tujuannya adalah biar ini bisa terlepas itu mas bro ya kemudian ini kita hidupkan nah berdekat berdekat oke oke mas bro bisa dipahami jadi seharusnya kalau ini diturunkan ya kemudian tanpa menggunakan bibel seharusnya dia diem seharusnya oke sekarang kita koreksi apa yang terjadi ayo mendekat mendekat oke ini sudah ini kan sudah kenceng ini sudah kenceng kenceng tapi ini kendor kenapa ini kendor berarti ada sesuatu yang tidak benar nah ini ini longgar anda perhatikan ini saya putar bisa seharusnya tidak bisa ini diputer oke seharusnya tidak bisa diputer ini nah bagaimana langkahnya ini kita keluarkan dulu yuk oke mas bro keluarkan nah begini oke oke mas bro berarti secara logika ini kurang menekan begini kurang menekan begini seharusnya ini tertekan kuat ini tidak bisa berputar seharusnya nah bagaimana ada yang perlu dipertanyakan di belakang ini tidak ada ringnya oke intinya begini mas bro apapun alasannya ini terjadi kelonggaran gitu aja dah intinya oke apapun alasannya nah bagaimana caranya kita carikan ring dulu biar dia rapat oke aduh kita carikan ring yang sesuai artinya tujuannya biar tidak goyang itu ini yang kecuali oke mas bro karena saya tidak ada ring yang seukuran ini ya ini saya gunakan apa nih ya ring siri klip nih ya yang bisa berubah ya Oke kita masukkan nah masuk sudah satu Oke kita coba kita masukkan ini Oke kita masukkan Oke ini ring yang tadi hai 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 Oke mas bro, anda perhatikan Ini, no No, oke No, ikut terputar Tadi kan longgar tuh Oke, sekarang kita coba dulu Oke mas bro, bisa dipahami Coba digajak Oke mas bro, bisa dipahami Jadi, pada saat kita cek dari luar Kita tahunya kan suara tadi kasar Otok-otok-otok tadi Otok-otok-otok tadi ya Suara itu menurut perasaan saya Itu rasanya ada di dada Nah, suara yang rasanya kayak begitu Itu ada di jalurnya setang Makanya saya bilang saya tidak mau menebak Karena saya bukan paranormal Ya, itu ada di jalurnya setang Kemudian posisinya dimana Kita tidak tahu kalau kita tidak melihat sendiri Kita buka begini Ya, kita cari reaksinya Jadi kita Kita tes aksinya Aksinya yaitu Dengan cara kita lepas begini aksinya Kemudian reaksinya Jadi setelah aksinya kita buka Maka dia akan bereaksi Reaksinya adalah diam Oke, jadi intinya adalah Bahwa dimana Ini ada kekurangan ring Ya, atau bagaimanapun ini terjadi kelonggaran Begitu saja dah Ya, terjadi kelonggaran Oke, nah Tadi kita gunakan ring ini adalah 0,75 Ya, coba nanti kita cek Apakah dia masih kurang tebel Ataukah pas Gitu Tapi kalau lihat dari suara Dia sudah cukup mas bro Oke Anda bisa melihat sendiri kan Tadi kan suara Sekarang setelah kita kasih Ring ini tadi Dan reaksinya adalah jarak ini Anda lihat Jarak ini tadi adalah tidak goyang Awalnya tadi kan goyang toh Nah, ini sudah tidak goyang kan Kalau kita puter begini Dia mengikut Nuh Sama dengan nilainya kita puter begini Oke Hasilnya yaitu Sudah tidak menimbulkan suara Oke, sekarang saya buka dulu Oke, mas bro Jadi intinya Apapun yang terjadi Adalah bunyi tadi Kelonggaran ini tadi Kelonggaran ini tadi Ya Dimana Ini tidak ada hipitan yang kuat Itu saja intinya Ya, jadi intinya Ini tidak ada Impitan yang kuat Tidak ada Impitan yang kuat begini Oke Nah, masalah ini Karena ringnya tidak ada Atau apapun Ya Itu penjalan kondisikan Oke, mas bro Nah, sekarang hasilnya sudah sebut Oke Oke, mas bro Nah, itu sedikit Ulasan kami dari AGM Channel Tentang bagaimana Cara Menangani Atau cara mengoreksi Suara kotok-kotok pada mesin Yang rasanya adalah Sangat berat Atau sepertinya itu Parah begitu Ternyata hanya masalah ring saja Oke Terima kasih Kepada saudara-saudara Yang telah subscribe Like, komen, dan share Video-video saya Semoga bermanfaat Untuk panjalan semua ya Jangan lupa Selalu nyalakan tombol lonceng Agar panjalan tidak ketinggalan Dari video-video AGM terbaru Oke Biarpun sedikit Semoga bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari kami AGM Channel Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa